Assalamualaikum Wr Wb Teman-temanku semuanya, kita kadang-kadang bisa menanam durian itu bisa Merawatnya itu yang agak-agak susah Kadang kontrolinya juga tidak dipikirkan Maka kalau kita tidak kontrol tentu pohon durian tersebut mudah dihinggapi penyakit ataupun hama Yang bahkan bisa membuat mati itu pohon durian Berikut ini adalah saya mengajak Anda untuk melihat beberapa yang menyebabkan kematian pada pohon durian Mari kita ikuti teman-teman Oke teman-teman yang pertama adalah ini Ini dulu kita bikin sambung sisip disini teman-teman Ternyata jadi Dari bibit mula-mula yang kita potong pohon durian lokal yang kita potong Pas itu turbus terus kita sambung disini Ternyata jadi Dan dua titik Tetapi gara-gara Gara-gara diserang penyakit ataupun Boleh dikatakan ini Memang pembunuh Anda bisa lihat disini ada selbu Jadi pohon durian ini dimakan oleh Hewan Dia masuk ke dalam sana Ini bukan rayap ya Kalau rayap kelihatan Ya rupanya kelihatan Tapi ini belum kelihatan ini kayak apa Ya Ini menyebabkan kematian Padahal ini dulunya juga gemuk sekali ya Seperti yang disana gemuknya Nah kita akan coba teman-teman Apa isi dalam daripada ini Kenapa bisa Kematian ya Kita akan lihat Nah ternyata dalamnya juga rayap ya Tapi kenapa ada serbuk seperti ini Ini serbuk kayu ini Nah ini serbuknya Ini bukan tanah tetapi serbuk kayu Teman-teman Kayak macam tigrehaji gitu Ini serangan-serangan yang seperti ini Kadang-kadang kalau kita mengabaikan Maka pohon yang semula kita harapkan untuk hidup Yang semula kita potong pohon yang besar ini Seperti ini Terus terubus Terus kita dikin Atasnya ini adalah musangking Ternyata nyaris mati ya teman-teman Karena serangan daripada hewan tersebut Kita akan coba singkap Apa yang terjadi disini Nah ternyata juga rayap berperan disini Dan ini teman-teman yang satu Ternyata sudah patah Nah ini sambungannya disini teman-teman Waktu itu ya Ini terubus disini Tumbuh disini Ini saya letakkan disini Pas ya Ternyata Ini sambungannya disini teman-teman Ternyata ada hewan-hewan yang Memakannya apa itu hewan-hewan Ini yang anda bisa lihat ini Berubuk Ini joro jawa ini berubuk Dia menjadikan serbuk-serbuk Dia memakan kayu Selain rayap Ini juga makan Jadi yang menyebabkan mati itu adalah Ini lubang-lubang kecil-kecil ini adalah Tempat dia tersembunyi Jadi selain rayap Ini juga ada Macam ini Nah ini anda bisa lihat disini teman-teman Ini gerak-gerak ini Nah ini yang menjadi lubang-lubang ini Sehingga dia membuat mati Itu disanas di sekeliling Pohon Ini kan semua dimakan Oleh ini Padahal kita sudah semprot Tapi memang kurang rutin Nah ini yang menyebabkan kematian Ini ada Serbuk-serbuk ini Yang bikin mati itu adalah ini Dan juga rayap ini Saya curiga kenapa Jadi selain rayap juga Ada berubuk ya istilah kata Istilah kita itu namanya berubuk Padahal berubuk itu Yang bukan kayu yang Pasah yang biasanya diserang Ini kayu yang Ini kalau bisa kita tolong ya teman-teman Kita buang ininya Lalu itu kita olesi dengan Apa namanya Yang ini karena masih Pasah ya Ini penyakitnya banyak Kita buka ini semuanya Terus disemprot pakai Insek lisida Supaya Tidak mati seperti yang ini Tinggal satu saja kurus Seperti ini teman-teman Inilah halangan daripada kita Sebagai petani durian ya teman-teman Tentunya apa-apa hal itu Ada halangan rintangan Dan kita harus tahu bagaimana Cara mengatasi itu Dan belajar ya teman-teman Supaya Pohon durian kita itu Aman dari Gangguan Nah Ini ya Yang bisa lihat ini Jadi dia beranak-pinak Beranak-pinak ya teman-teman Ini hewan Dia beranak-pinak Sehingga Akan selalu Memakan ini Sebelum ini Habis dan mati Terayap juga Jadi banyak serangan Oke ya teman-teman Ini hanya sebagai Gambaran buat kita Bahwa kalau kita mempunyai sesuatu itu Mari kita kontrol Kita cek Bagaimana kesehatannya Bagaimana Tumbuh gemangnya Ya kan Kalau tidak terkontrol Ya seperti ini Oke Sekian dulu Mohon dukungannya Harjona Jatirjo Dengan subscribe Like dan komen Dan juga share Semoga ilmu ini bermanfaat Buat kita semuanya Dan salam taklim Salam ufah Buat kita semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax